Bagaimana kita menemukan kekuatan? Jangan khawatir, tapi bersyukur. Ketika kita takut, naikkan syukur. Lawan rasa takut, khawatir kita. Ucapkan syukur. Gimana caranya Bu Heni? Saya lihatnya masalah, gimana mau bersyukur? Kenapa kita nggak bisa bersyukur? Mari lihat pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Filipi 4, ayat ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari saat kita menghadapi badai, kita susah, uang kurang, mau bikin apa juga udah nggak tahu, masalah rumah tangga pelik. Saya mau katakan begini, justru saat kita khawatir, saat kita takut dan kita banyak persoalan, adalah saat terbaik kita datang sama Tuhan, menyatakan semua hal keinginan kita kepada Tuhan dan kita naikkan ucapan syukur. Saya percaya bahwa korban syukur itu menyenangkan hati Tuhan. Bahwa di tengah-tengah penderitaan, kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Jangan khawatir, tapi mengucap syukurlah. Kebanyakan kita itu khawatir tentang hal-hal yang belum tentu terjadi. Kebanyakan itu kita berasumsi sendiri, lalu kita takut sendiri. Kita khawatir tentang hal-hal yang ada di depan yang belum tentu terjadi. Tapi kita udah khawatir hari ini. Matius 6, ayat 34 berkata, Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yesus mengajar kita, kita nggak usah khawatir tentang apa yang akan ada di hari esok. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jangan suka khawatir tentang hal-hal yang belum tentu terjadi. Jangan izinkan kekhawatiran yang menguasai hati dan pikiran kita. Kenapa kita susah mengucap syukur? Karena manusia itu lebih takut kehilangan harta daripada takut kehilangan nyawa. Kita stres karena kita takut miskin. Kita tidak percaya karena fokus kita takut kehilangan harta. Padahal kalau kita mau lihat sebenarnya, Tuhan sertai kita. Hari ini kita masih hidup, kita masih bisa makan, kita masih punya tempat tinggal, kita tidak telanjang, kita masih punya keluarga yang sayang sama kita. Itu kasih setia Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Tapi karena fokus kita adalah uang dan harta, kita stres. Matius 6, ayat 25 bilang gini, Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yesus ngajarin kita, bahwa hidup kita lebih penting daripada makanan, lebih penting daripada pakaian yang kita pakai. Nah hari ini, orang lebih khawatir kehilangan harta daripada kehilangan nyawa. Kalau kita lebih khawatir kehilangan nyawa, saya mau kasih tau, kita akan jaga makan, kita akan olahraga, nggak perlu nunggu surat cinta dari dokter, baru kita mau berubah. Kalau orang lebih sayang nyawa, orang lebih menghargai hidup, mereka akan jaga hidup mereka baik-baik. Mereka nggak akan minum-minum sembarangan. Mereka nggak akan mengonsumsi drugs sembarangan. Mereka nggak akan sia-siakan hidup mereka. Mereka nggak akan pakai hidup mereka, untuk melakukan hal-hal yang sia-sia, yang nggak bangun apa-apa. Mereka nggak akan membiarkan tubuh mereka, dipakai oleh daging mereka, untuk mengerjakan hal-hal yang dosa. Kalau hidup itu lebih penting, kita nggak akan khawatir. Kita mungkin sedikit khawatir, tapi paling tidak kita masih bisa mengucap syukur, karena kita masih bisa hidup. Kalau hidup ini lebih penting, harusnya hanya karena kita, mungkin makan harus ngirit, nggak bisa belanja baju-baju mahal, mungkin karena kita nggak bisa liburan ke luar negeri, yang bikin kita stress hari ini. Mari belajar bersyukur. Kalau Anda masih bisa hidup, masih bisa sehat, nggak kena COVID, Anda masih bisa bangun tidur, melihat keluarga yang Anda sayangi, Anda layak mengucap syukur. Terima kasih telah menonton! Cerita Anak Pedalaman Dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.